Burung itu berangkat dari rumahnya di pagi hari. Pagi hari islami burung itu. Maka kalau antum mau bertawakal seperti burung, pagi hari udah bangun. Udah baca doa. Allahumma inni yas'aluka ilman nafi'an warizqan to'yiban wa'amalan mutakobbalah. Habis itu bismikallahumma mutu'ahya. Yaudah, habis itu bangun kerja. Ada orang yang berbaca doa itu, tahu-tahu bismikallahumma amutu'ahya. Ya gimana Ustaz Allah di PHK? Ustaz, bangun nanti. Cari usaha seperti burung, keluar pokoknya. Pokoknya keluar. Bagaimana Nabi alaihi sholatuhasa mendidik umatnya untuk berangkat ke hutan. Cari kayu, berangkat. Makanya kalau antum lihat ada orang-orang yang nyari botol-botol. Itu kayak burung. Dia gak tahu dapat atau gak botol hari ini. Ya Allahumma inni. Dia datang, dia buka tempat sampah. Oh, udah Allahumma. Dia buka lagi. Udah Allahumma. Allah akan kasih rizki seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Yang pagi hari dia gak tahu mau makan apa. Gak tahu burung. Yang penting berangkat. Tapi pulang kenyang burung itu. Kalau masih punya rizki, burung itu kenyang. Tapi kita lihat ada anak-anak burung yang sudah rizkinya habis. Tau-tau mati di mana? Di rumahnya. Bapak ibunya ditangkap. Ya sudah, ini kehidupan. Tapi engkau bertawakal seperti burung. Bukan berarti gak boleh nyimpen uang. Boleh nyimpen uang. Gak ada masalah. Tapi hatinya tidak bergantung kepada simpananmu. Tapi bergantung sama Allah. Kemudian yang keempat. Fokus ibadah. Niatkan ibadah. Antum bekerja pun niatkan ibadah. Usaha niatkan ibadah. Orang yang fokus ibadah. Jemaah. Semua diniatkan untuk mengabdi kepada Allah. Allah akan mudahkan usia. Dan tentu liat. Kemudian yang kelima. Berangkat haji dan umroh. Loh, saat anak ini tersendat-sendat berangkat haji dan umroh. Yang punya rizki berangkat haji. Ini kan wajib haji. Berangkat kau haji. Jangan takut uangmu habis karena haji. Karena sebagian orang sekarang ini kalau mau haji bayar berapa jemaah? Kalau yang reguler itu 40 juta. Kalau yang plus. Ya ada yang 12 ribu ya. 12 ribu. Bayar se-dolar ya. Kalau yang furoda. Yang tahun ini bayar langsung berangkat. Bisa sampai 20 ribu ya es. Puhuak. Kayak usah 100 juta. Oh, lehah. Afanzah. Kadang-kadang orang itu berpikir. Betul. Itu uang itu seakan-akan habis. Dia setorin. Hilang uang itu. Gak akan kembali. Oh, itu pembuka rizki. Jangan takut. Setelah haji punya rizki. Berangkat umrah lagi. Kata Nabi SAW. Tabi'u bainal haji wal umrah. Ikuti haji dengan umrah. Umrah dengan haji. Fa'innahuma yanfiyanil kufra wal faqra. Kama yanfilqir khabarat khatul haji. Sesungguhnya dua amalan ini. Bisa menghapuskan kefakiran dan kekufuran. Dulu pernah ada yang beranggapan orang yang haji berulang kali itu. Ya. Haji apa? Haji syaitan atau apa? Pernah ada ungkapan seperti itu. Enggak, enggak. Benar. Berangkat haji lagi. Tapi tolong hajinya yang mabrur. Haji mabrur itu diantar tandanya. Dia itu ketika pulang suka berbagi kepada orang lain. Suka menyebarkan salam. It'amut ta'am wa ifsya'us salam kata Nabi SAW. Tapi kalau orang berangkat umrah, berangkat haji. Tetangganya kelaparan. Oh ini enggak benar ini. Haji yang benar. Itu menghapuskan kefakiran dan kekufuran. Anda masih ingat sama orang Madiun apa orang kediri ya. Ketika Anda wawancarai, Anda tanya sama dia waktu itu Anda jadi reporter radio di Medina itu. Anda tanya, Bapak udah berapa kali haji Bapak? Alhamdulillah Pak Ustadz tiga kali. Kalau untuk melihat wajahnya, lihat pakaiannya, ya Allah. Enggak pantas gitu loh zaman. Kalau dikatakan dia orang kaya. Dia ngomong Alhamdulillah sudah tiga kali Ustadz. Saya tanya, semuanya plus Bapak? Iya plus Ustadz. Ya apa ceritanya? Kok tertarik untuk haji lagi, haji lagi. Dia ngomong, ketika anak haji pertama sama istri, Anda ngomong sama istri. Nanti kalau kita punya rizki, kita bangun masjid aja ya. Kata dia. Oh iya Mas, insyaAllah. Pulang Ustadz, haji itu alhamdulillah. Usaha kita sukses, kita punya rizki, kita bisa bangun masjid Ustadz. Habis gitu dikasih rizki lagi sama Allah Azza wa s.w. Akhirnya kita daftar haji lagi. Pas haji kedua, anak ngomong sama istri. Nanti kalau punya rizki mau apa gitu. InsyaAllah kita ngaspal jalan di kampung yuk. Supaya orang-orang enak jalannya. Pulang haji kedua Ustadz. MasyaAllah dikasih rizki lagi sama Allah Ustadz. Kita ngaspal jalan di kampung. Allah tambahin rizki kita. Daftar lagi. Itu kalau antum yakin. Tapi ada orang yang perhitungan. Ustadz. Ini kalau buat modal usaha. Diputer. Pihara sapi. Sapi ini mati kafe. Kadang-kadang orang berpikir itu dia ingin uangnya bagaimana. Bertambah. Berangkat. Haji itu. Berangkat. Itu termasuk pintu rizki. Kata siapa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi jangan hanya berpikir. Kita keluar duit Ustadz. Kalau usaha kan masih memungkinkan akan kembali. Antum berangkat haji. Antum investasi. Buat akhirat antum. Niat kan buat akhirat. Tentunya dihapuskan dosa. InsyaAllah rizkinya ditambah sama Allah. Kemudian yang keenam. Silaturrahim. Udah tahu tuh kita hadithnya. Yang ingin diluaskan rizkinya. Yang ingin rizkinya gak tersendat-sendat gak seret. Silaturrahim. Yang ingin dipanjangkan umurnya. Silaturrahim. Apa silaturrahim itu? Silaturrahim itu. Siapa? Apa silaturrahim? Nah. Siapa yang tahu? Nah. Hubungan. Ya menghubungkan keluarga. Ada hadiahnya aja. Oh no masjidnya. Saakan masjidnya. Dijoakan. Mungkin kurang silaturrahim masjidnya. Nah. Silaturrahim itu disebutkan bapak tadi. Menyambung. Atau berbuat baik sama kerabat. Berbuat baik sama kerabat kita. Bukan sama sahib. Ada yang namanya al-uhuwah al-islamiyah. Kita saudara sesama umat islam. Tapi ada al-rahim. Al-arham. Itu kerabat kita yang satu mba. Satu kakek. Atau coba cari. Anak ini sudah lama gak ke paman anak. Anak ini sudah lama gak ketemu sepupu anak. Walau WA dia. Walau apa. Silaturrahim. Malam ini yang belum punya grup WA. Bikin grup WA. Grup WA satu kakek. Dari bapak. Dari ibu. Gunakan itu kesempatan untuk berbuat baik sama kerabat kita. Walaupun Jumat saih. Assalamualaikum. Masya Allah. Anak punya grup ini. Kadang-kadang anak punya paman itu. Subuh-subuh. Jumat tulis apa? Assalamualaikum. Subuh-subuh. Subuh. Masya Allah. Anak lihat ya Allah. Paman anak kirim itu. Dan gunakan itu. Jawab. Waktunya tanya jawab. Si Turung Mari. Urusan Rizki seret ini. Iya bentar lagi. Tanya jawab. 5 menit lagi jamat. Tanya jawab. Nah. Silaturrahim berbuat baik sama kerabat. Antum cari tahu. Sebagian orang ini yang sudah. Yang merantau ya ke Surabaya. Di antara pintu Rizki itu merantau jamat. Merantau. Betul. Yang merantau ke sini. Jangan lupa semain di kampung. Bapak anak ibu anak sudah habis. Sudah meninggal dunia. Ya sudah. Antum berangkat ke kampung. Nyambangi paman-paman. Keponakan-keponakan. Sepupu-sepupu. Sambangi mereka. Ketemu sama mereka. Lihat kondisi mereka. Oh yang ini butuh bantuan. Yang ini kayaknya perlu biaya sekolah. Itu penting jamat. Membuka pintu Rizki. Dan menambah waktu kita. Kebanyakan orang di kota besar itu. Nggak silaturrahim. Apa penyebabnya? Nggak punya waktu. Nggak punya waktu. Sibuk Anda bekerja. Antum kepingin punya tambahan waktu. Sibuk Anda. Ditambah waktu. Dan Alhamdulillah. Kalau bicara berbagi. Sekarang bisa kirim. Telepon aja bisa langsung dikirim. Sekarang Antum dari sini. Tinggal pesen dikirim. Masya Allah. Masya Allah. Ada kemudahan. Maka Sibuk Anda. Tidak harus berkunjung ya. Bukan bertamu. Kalau kita bisa bertamu-bertamu. Tapi kalau nggak bisa. Paling nggak kita kirim hadiah buat mereka. Ucap pensang kepada mereka. Kemudian yang ketujuh. Berinfak. Persodakoh itu juga. Membuka pintu Rizki. Karena tiap pagi ada malaikat yang berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafat. Ya Allah berikan kepada orang yang suka berinfak itu. Ganti. Dan berikan kepada orang yang kelit itu. Kebinasan. Kemudian yang ke delapan. Menanggung atau berinfak buat para penuntut ilmu agama. Karena pernah di masa Nabi SAW. Ada seorang sahabat yang mengadu. Ya Rasulullah. Ana ini kerja capek. Ini Ana punya adik. Belajar terus di tempatmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW. Boleh jadi yang kau dapat Rizki gara-gara adikmu. Jadi ada kakak kadangkala ya. Dia rela capek demi adik-adiknya sekolah. Ada masalah. Insya Allah itu akan membuka Rizki buat Antum. Antum cari. Anak-anak yang nggak mampu sekolah. Antum tanggung. Khususnya yang belajar ilmu agama. Insya Allah Allah mudahkan Rizki Antum. Kemudian yang ke berapa? Sembilan. Sembilan jamaah. Berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Kata Nabi SAW. Apakah kalian dikasih Rizki, dikasih pertolongan sama Allah? Melainkan gara-gara orang-orang yang lemah diantara kalian. Jadi orang kaya nih jamaah sebenarnya kalau nggak ada orang lemah nggak jadi orang kaya. Tentum bisa bayangin ya. Orang lemah saya nggak mau jual beras. Sama orang kaya. Bapak, Yoi standur tiwi. Bayangkan orang kaya. Kalau dia harus nanam sendiri. Yang piara ayam nggak akan berikan kepada orang kaya. Antum melihat yang piara ayam siapa? Orang-orang miskin jamaah. Yang kerja bersih-bersih sampah siapa? Orang-orang miskin. Negeri ini bisa bersih karena banyak orang miskin. Kita masih bisa terus menanam, bisa makan juga karena banyak orang-orang miskin. Maka berbuat baiklah kepada mereka. Kalian dikasih Rizki gara-gara mereka. Kemudian yang terakhir berhijrah. Yang punya kesulitan di kampungnya, di tempatnya. Silahkan dia pindah ke tempat lain yang lebih baik ya. Untuk menuntut ilmu, yang agamanya lebih baik. Jangan takut untuk berpikir nanti anak makan apa di sana? Kalau niat antum benar, Allah akan mudahkan Rizki buatkan. Yang penting niatnya lillahi ta'ala. Barakalufi. Kita mungkin masuk ke sesi tanya-jawab jamaah. Nah, Ana mau bertanya. Dulu Ana terjebak dalam dosa pacaran. Kemudian Ana ingin berhenti dari dosa tersebut. Dan Ana menikah dengan pacar Ana. Tapi secara agama, dikarenakan istri Ana masih kuliah semester akhir. Insya Allah Ana nanti akan nikah secara negara setelah istri Ana selesai kuliah. Pertanyaan Ana, Ustaz bagaimana cara ta'abat yang benar terhadap dosa Ana dahulu? Ya, jamaah banyak dosa yang menjadi penutup Rizki kita. Ada orang yang kasih Rizki sama Allah terus padahal dia berbuat dosa. Itu namanya istidroj. Agar dia gak bertobat dan mati dalam kondisi melakukan dosa. Alhamdulillah antum bertobat kepada Allah. Caranya bagaimana? Yang pertama antum harus menyesali, meninggalkan perbuat dosa itu dan bertekad untuk tidak mengulangi. Lalu perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Insya Allah dengan cara seperti itu semoga Allah mengampuni dosa-dosa antum. Bagaimana status pernikahan Ana? Kalau secara agama, kalau pernikahan itu sah secara agama. Dinikahkan oleh walinya, ada dua saksi, ada mahar, ada ijab kobun. Insya Allah sah secara agama. Gak ada masalah tinggal yang berkaitan dengan catatan negara ya. Karena itu harus dilakukan di KAUA umpamanya. Terus nikah ini mudah, jangan dibikin ruat. Nikah itu gak harus digedong. Gak harus ngundang orang banyak. Walimah, sunnah, gak wajib. Antum punya rizki, Masya Allah. Kemarin pandemi itu Masya Allah. Ada orang yang menikah yang hadir cuma 30 orang. Itu pun kasih nasi kotak. Alhamdulillah. Itu bisa kita lanjutkan sekarang. Jadi nikah, antum kalau nasi kotak gak usah terlalu nasi kotak. Ana, sati, medura aja usah. Pulang dari masjid, isya, ayo jamaah ke rumah Ana. Walimah. Ada sati, fatul, sati. Dukung jamaah. Kita jangan mempersulit diri kita sendiri. Dengan hal-hal yang tidak penting yang kadang kalah hanya untuk berbangga-banggaan. Dulu itu kalau nikah gak ada souvenir jamaah. Sekarang antum lihat harus ada souvenirnya. Kalau gak ada souvenirnya gak enak sama tetangga. Apalagi kalau pulang harus ngasih apa? Besek ya. Kasih besek, kasih berkat ke orang-orang itu. Kalau antum mampu silahkan. Tapi gak mampu jangan memberatkan diri. Oh apa kata orang? Biar orang berbicara. Daripada antum harus berhutang. Akhirnya susah. Malam pertama, ini ada malam pertama. Istri ini ngeliat, suami ini ngeliat istrinya. Mas, apa? Oh mas, mikir dihutang ini. Gara-gara kawin di awakmu. Itu kan kesian jamaah. Jadi jangan sampai gitu. Jangan sampai. Tadi antum menikah. Kalau mau kekawas, kekawas. Secara negara datang. Kita mau nikah resmi. Cuma walimahnya ditunda nanti kalau punya rezeki. Gak apa-apa. Walimahnya ditunda kalau punya rezeki. Jadi gak harus walimah itu berbarengan. Ada yang nikahnya tahun ini, walimahnya tahun depan. Dia lihat. Kok sudah punya anak katanya antum? Iya, kita nikah udah tahun lalu sebenarnya. Cuma kita ingin walimah sekarang. Gak apa-apa. Ini pertanyaan kedua. Masya Allah, anak cuma dikasih jatah tiga pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir berarti. Jika menunda kehamilan dengan alat kontrasepsi. Dengan tujuan supaya istri anak bisa fokus skripsian. Agar tidak stres. Mohon solusinya. Nah, jadi menunda kehamilan. Atau mengatur kehamilan. Itu gak apa-apa. Tapi jangan membatasinya. Kecuali ada sebabnya. Ada orang enggak? Anak dua anak cukup. Pak Harto berapa anaknya? Berapa Pak Harto anaknya? Lima. Betul jamaah. Bung Karno berapa anaknya? Banyak mereka jamaah. Wadah ada masalah. Rizkinya masing-masing. Jadi orang kadang-kadang berpikir. Dua anak cukup. Kenapa Ustaz? Kalau banyak anaknya. Gimana sekolahnya nanti? Ini ada orang. Anaknya lahir. Ya Allah. Ya Allah. Apa kuliah gue? Anak gaji rung juta. Ini baru lahir. Nanti dia punya rizki sendiri. Dan tidak makan rizki bapaknya. Kata Allah. Nah nunar zuquhum wa'iyakun. Allah mengatakan. Kami kasih rizki kepada anak-anak kalian. Dan kepada kalian juga. Supaya jangan sampai orang tua ini terbebani. Ketika dia mikir. Sampai ada yang menggugurkan jamaah. Ketika dia. Ya Allah Ustaz. Anda belum siap punya anak Ustaz. Kenapa? Anda masih ngontrak rumah Ustaz. Terus kau lahir. Allah Ustaz. Jamaah. 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 Lihatlah. Bukan cuma anak. Antum semua merasakan. Ketika antum bujangan. Antum punya apa? Ketika antum menikah. Ada orang yang bujangan gak punya mobil. Rumah ngontrak. Setelah menikah. Alhamdulillah punya rumah. Setelah punya anak. Punya mobil. Supaya Allah. Anak itu bawa rizkinya sendiri. Maka jangan pernah takut. InsyaAllah. Habis sudah pertanyaannya. Jamaah. Terimaafkan jamaah. Karena memang anak dikasih batasan. Pertanyaannya cuma tiga. Yang sudah bertanya belum dijawab. Jangan khawatir. InsyaAllah. Bisa. Oh bisa lagi jamaah. MasyaAllah. Lanjut lagi jamaah. Bukankah kita diperintangkan untuk punya banyak anak. Punya anak banyak. Iya jamaah. Bismillah. Niat kan punya anak dua puluh. Walaupun lahir cuma tujuh. Alhamdulillah. Tetapi kan pahala niat sudah. Sudah dapat jamaah. Di Jember itu ada satu orang. Kepingin punya anak empat puluh jamaah. Dia nikah. Nikah. Beberapa wanita dia nikah ya. Kalau gak punya anak dia cerahkan. Karena memang dia nikah. Kepingin punya anak ya. Sampai anaknya kalau gak salah 32. Tapi bapaknya mati. Gak sampai empat puluh. Itu rizkinya cuma 32. Antum paling gak separuhnya. Bagaimana sikap kita ketika tahayyul kurafat di masyarakat. Benar-benar terjadi. Namun kita disalahkan ketika kita tidak mengikuti mereka. Jamaah ini berkaitan dengan rizki. Banyak ya. Tempat-tempat yang diyakini bisa memudahkan rizki. Ada yang di gunung ya. Gunung apa? Gunung Kawi. Alas Purwo. Ada tempat-tempat. Ada yang modelnya di mana? Di lautan. Mereka supaya rizkinya lancar. Dia potong sapi. Melarungkan kepala sapi. Coba sebelum melakukan itu. Orang-orang kita ajak berpikir. Apakah memang Allah meminta kita melakukan itu? Apa tidak? Kalau itu hanya inisiatif kita. Apakah inisiatif kita sesuai dengan yang diajarkan Allah dan Rasulnya? Apa tidak? Kalau tidak tinggalkan jalan. Karena si Benin berpikir. Kalau kita tidak melakukan ritual ini, ikannya jadi sedikit Pak Ustaz. Loh. Yang ngasih makan ikan itu siapa? Allah Azza wa syar. Minta sama Allah. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan. Kadang-kadang kita terpaksa mengikutinya. Kita tinggalkan. Kita minta maaf. Kita akan dicap sebagai orang yang tidak sosial. Kadang-kadang dengan mereka. Betul. Kita minta maaf. Laksanakan yang diperintahkan. Berbuat baik kepada tetangga. Nolong tetangga yang susah. Ketika ada acara-acara yang tidak sesuai dengan syariat. Antum minta maaf. Insya Allah masyarakat akan memaklumi antum. Tapi kalau antum yang sunnah tidak dijalani. Menutup diri. Tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat. Tidak pernah membantu tetangga. Maka antum akan disalahkan kepada masyarakat. Masyarakat. Maka tolong berbuat baiklah kepada tetangga. Insya Allah tetangga akan memaklumi antum. Antum kalau dikatakan. Afon, Anda tidak bisa ikut acara yang seperti ini. Minta maaf. Kalau acara-acara yang lainnya. Insya Allah Anda ikut. Insya Allah dimaklumi sama masyarakat. Barakalufikum. Tepat ini kayaknya pertanyaan terakhir. Ustaz, Anda sudah bekerja. Insya Allah tetap. Namun Anda masih takut untuk menikah. Karena takut kekurangan. Banyak suami, istri cerai karena faktor ekonomi. Mohon nasihatnya. Jamaah orang menikah itu. Tidak harus punya kerjaan tetap. Tapi harus tetap bekerja. Faham gak itu? Jadi kadang-kadang orang tua ini. Mau menerima menantu. Ditanya, kamu kerja apa? Kalau kerjanya, dia mengatakan Anak kerjanya serabutan. Waduh, repot ini anakku. Kalau dapet ini. Boleh jadi yang punya pekerjaan tetap di PHK. Berapa banyak yang sudah sukses bangkrut. Kalau cari menantu, cari menantu yang semangat bekerja. Bukan punya pekerjaan tetap. Artinya dia tetap bekerja. Tentunya orang itu yang agamanya baik dan akhlaknya mulia. Kalau dikatakan disini takut menikah karena takut kekurangan. Allah Azza wa Jalim. Di antara yang membuka pintu rizki ini menikah. Allah mengatakan. Wa angkihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iya kunu fukara yubnihumullah min fadli. Kalian nikahkan tuh. Ya yang perempuan-perempuan yang jumlu-jumlu. Baik itu perempuan, baik itu laki-laki nikahkan. Kalau mereka fakir. Allah yang akan kasih dari karunianya. Allah. Maka antun jangan takut. Kemudian Nabi Alayhi S.A.W. menyebutkan ada tiga orang yang mendapatkan jaminan dari Allah SWT. Allah akan mencukupi dia. Salah satunya. Wanakih lil'afaf. Orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Bukan menikah karena berzina. Banyak orang menikah karena takut aib. Bukan. Tapi dia menikah karena untuk menjaga kehormatan dirinya. Maka antum yang takut tadi niatkan untuk menjaga kehormatan diri antum. Urusan rizki antum yakin. Dari awal anda sampaikan bicara iman tadi. Dengan takdir Allah SWT. Istri antum tidak makan rizki antum. Anak antum tidak makan rizki antum. Terus yang dimakan rizki mereka. Yang dimakan rizki mereka sendiri. Kemudian kalau pertanyaannya. Karena banyak suami istri cerai gara-gara faktor ekonomi. Karena banyak orang menikah gara-gara ekonomi. Perempuan dinikahi karena apa? Karena empat hal. Karena kaya. Karena cantik. Karena bangsawan. Yang keempat. Karena agamanya. Nabi menyebutkan agamanya. Alayhi salatu saham terakhir. Karena kadang-kadang agama ini diabaikan sama orang jemaah. Maka Nabi mengingatkan. Fadfar bidhati din taribat kiata. Beruntunglah engkau kalau dapat perempuan yang agamanya baik. Selamat engkau hidupmu. Maka disini kalau antum takut percayaan gara-gara ekonomi. Cari perempuan yang agamanya baik dan akhlaknya mulia. Yang dia menikahimu bukan karena harta juga. Perempuan itu dengan kecantikannya bisa dapat laki-laki yang kaya. Laki-laki yang kaya walaupun tidak ganteng bisa dapat wanita cantik. Kalau ini yang jadi dasar pernikahan. Maka tak kalah ada masalah ekonomi. Mereka akan bercerai. Si istri ngeliat suaminya aduh kayaknya susah sudah. Gugat cerai dia. Makanya banyak wanita ya. Karena kesian juga ini mudah-mudahan fenomena ini tidak banyak terjadi ya. Banyak wanita itu merantau zaman ke luar negeri. Ke Malaysia ya. Mungkin ke negeri-negeri yang lain ya. Ke Arab Saudi, ke Dubai. Gara-gara faktor ekonomi suaminya gak tanggung jawab. Males bekerja. Karena dia ketika menikah dulu coba. Niatnya engkau apa menikah. Kemudian apakah kriteria calon suamimu sesuai dengan yang diperintahkan Nabi SAW. Apakah mau-maumu. Kadang-kadang maunya dia. Punya suami gak sholat. Punya suami gak tanggung jawab. Hanya dulu karena ngeliat tampan. Mau menikah dengan dia. Maka andalah bertobat kepada Allah Azza wa Jawa. Ingat para suami. Engkau yang punya kewajiban memberikan nafkah. Kerja semaksimal mungkin. Niatkan untuk memberikan nafkah. Dan ketika engkau niat itu. InsyaAllah engkau fisa bilillah. Ijan Allah SWT. Hadha wallahu alam suhab. Yang benar dari Allah. Yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanahu alaikum warahmatullahi wabihandika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiraka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.